Keliatan dong kalo disorot kesana gue bawahannya pake bawahan mu kenak Hah? Mau ngeliat gak sekalian nih? Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kalo gak berak buang ingus kerjaannya Salah campersnya kenapa dinyalain aku lagi buang ingus Ibu lazim Iya kan? Istri gue begini amat modelannya Ah 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 Selepet nih beneran selepet itu Kenapa dah? Mobil lagi Allah wabarakat Masih ada basah-basah gitu loh dibawah Setelah berwazim Oke Di meja ada nomor artinya? Ada makanan Bukan mau review Mau review? Tunggu ya aku cuci tangan dulu kan abis ngupil Nanti diliatin orang Oh iya Tapi aku juga belum cuci tangan sih Keliatan dong kalo disorot kesana gue bawahannya pake bawahan mukena Hah? Mau ngeliat gak sekalian nih? Tuh Males ngambil baju ke atas Cuman punya atasan di bawah Jadi pake mukena bawahannya Ketemu lagi ada ibu dan juga ada gue di depan Sudah ada nomor-nomor di atas meja hitam Ada piring kecil juga disini Seperti biasa waktunya kita untuk mereview beberapa makanan yang mainstream alias Pasti kamu semua tau Mungkin kamu semua suka Yes Ya? Jadi kali ini kita akan mereview ayam Ayam sorry Kuta 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 ragu lagi Gak tau Ayam geprek punya Ruben Ons Aduh itu lagi Ngomong-ngomong tentang ayam Nah sekarang kita akan mereview ayam goreng Lebih tepatnya ayam crunchy Ayam crispy What else? Fried chicken Fried chicken Ya sekarang banyak banget tuh Yang pastinya gak ada orang yang gak suka Ada gak sih orang gak suka sama ayam goreng crispy? Gak ada anak umur 4 tahun aja Anak saya suka banget ayam kriuk Disuruh makan gak mau tapi begitu disodorin ayam crispy Langsung gak mau berhenti makannya ya Kenapa ini ada tali-tali begini? Ditutup lagi Ih bulu mata aku lah papa Gak apa-apa lah demi konten Karena apa? Karena kan yang namanya ayam goreng crispy kan visualnya gitu-gitu aja gitu loh Biar semakin menantang Nanti kita gak perlu menebak Gap sekali nih ya Gak perlu menebak harga Tapi kita cukup menebak Ini ayamnya beli dimana? Brand ayamnya apa? Oh gitu Oke Gak sih aku ditutup tapi gini Coy 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 serap amat sih Gak ditutup mata Aku takut kelipet bulu mata aku Gak serap amat sih bun Ya Allah Ini gimana bun? Masa satu tali berdua sih? Kalo begini lepas aja bulu matanya berarti Kan jadinya kejepit bulu mata aku Tapi kan lama lagi Udah aku udah lepasin tuh lihat bulu mata aku Jadi bolong kan jadi botak Tapi imun tetep cantik Botak Tapi imun tetep cantik Kamu udah tutup mata Sayang dong bulu mata aku aku lepasin Ya kan abis ini kita mau mandi Don ini mah bener-bener gelap banget gue gak bisa liat apa-apa nih Tenang Kalo kamu sama aku Akan terang jalan kamu Aduh B-E-B-R-A-R-A-K Beruk Beruk Ya Allah Coba berikan ayam goreng yang pertama Oke siap berikan ayam goreng yang pertama Satu berdua aja ya Masih mas Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Ini Tidak tinggal ditunggu aja Ini Ini aku yang ambil aja Aku yang ambil nih 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 Tulang-tulangnya Disuruh tutup mata Hmm Enak banget Mana sih papa Hmm Belah mana sih yang dimakan Hmm Ada piring gak sih depan aku aku tebak jauh Ada ini Ayam suharti ya Ayam goreng tepung Ayam suharti gak ada yang tepung deh kayaknya Hmm Ini dulu ya Apa ini dulu ya? Agak asin ya Ya pasti asin Lebih kegurisin dulu Iya Burger King kayaknya ya Hah? Nih kulit ayam Yang biasanya menjadi masalah Dalam percintaan Gimana? Coba lagi Aku coba Bener kan jadi masalah Tadi lu masuk mulutku Bukan ayamnya ayamnya Aku bukan minta kulitnya Aku minta ayamnya Udah bisa nembak lu lu? Apa? Calang Cemenang Boleh gak? Boleh gak konsen dulu Jangan banyak ngomong ya Dari tadi aku udah bilangnya ayam Burger King Kayaknya bukan dulu Aku yang nembaknya ini Tepung ayamnya tuh Kayaknya di lidah aku Kayaknya itu Burger King Buat aku kurang gurih Untuk ukuran ayam goreng tepung Menurut aku kurang gurih Eh gurih tau Malah asin menurut aku Aku bilang kurang gurih Tapi bukan berarti gak gurih kan Hanya kurang gurih Iya Tapi kamu bilang asin loh Burger King kamu bilang asin loh Enggak Wah parah banget ibu Aku gak bilang asin Gino Lanjut Boleh bun Nih Ada ramah-ramah Yang paha aja Eh tadi nilainya berapa dulu? 7,5 aja aku Aku yang tadi nilainya 7 Lanjut ya Enggak Bunyi Kriuk 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 Tadi gak kriuk ya papa ya Enggak Eh Linus Wah tadinya kriuk Enggak Tadi gak terlalu kriuk Wah sorry tuh sen Kamu cobain Ini lebih Monap banget Apapun brandnya Lebih enggak lagi eh Jangan-jangan menurut aku Ini gak kriuk Gara-gara udah kena ludah kamu kali ya Enggak Enggak Aku tebak ya Ini ayam goreng-ayam goreng yang di pinggir jalan Yang suka di gerobak-gerobak itu Apa fried chicken Apa fried chicken Itulah Sorry to say Sorry to say Enggak eh Buat aku eh Kamu gak doyan Aku juga gak doyan eh Biasanya kulit ayam itu adalah Hal pertama yang gua cobain Iya Untuk seekor ayam Fried chicken Kok gak enak sih lo Mas ini di Sampai minyak gorengnya berasa Sorry Gua kasih Lima Aduh iya lagi Sorry 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 Mohon maaf ya Mohon maaf Apapun brandnya ya Mohon maaf ya Disclaimer ya Mungkin bukan selera kita Mungkin Jadi aku kan bilang Kalo aku itu pertama kali Kalo ayam Itu nyobain dari kulitnya dulu Kalau fried chicken Iya kulitnya tuh udah langsung Itu kan bagian epicnya ya Kulitnya udah paling Krauss Crispy Kranyes Gurih Crispy Itu udah kayak Disitu mungkin Jadi first impressionnya Kalo di first impressionnya aja udah gak oke Aku skip sih eh Aku juga Mas aku kasih empat Lima deh Gapapa Mohon maaf ya Mohon maaf ya Mungkin bukan selera kita aja Karena aku pencinta kulit banget sih Iya bener Lanjut Oh ini sayap Oke Mana nih Gak ada remah-remah yang mana tadi ya Kalo yang tadi gak mau sih Yang remah-remah sebelumnya Gak ada apa Kok yang ini flat banget sih Ini salah pesen ayam apa gimana sih Oh iya kita kasih tau ya Ini kondisinya ayamnya udah dingin semua Sengaja Karena kalo panas biasanya tuh kita gak bisa ngebedain Kok flat banget ini Apa mulut aku Kopit Ini ayam McD kayaknya nih Menurut aku Aku Awe mungkin Wah Aduh awe enak loh ayamnya Harusnya Tapi aku bilang Kayaknya aku yakin ini McD deh Enem dari aku eh Kok flat ya Apa karena dingin ya Kaman sih Tapi ini at least Kulitnya enak sih Kok kurang gurih gitu Karena kamu tadi nyobain yang pertama Gurih banget Terus udah gitu Ini bener-bener kita makannya kosongan Gak pake saus sambal Gak pake apapun ya guys Betul Biar bener-bener Pure kita rasa originalnya Kalo ditanya aku sebenernya lebih suka ini Daripada yang pertama Iya Oh ya Kalo soal gurihnya bener Dia lebih juara lebih kayak Wuuuh bikin pengen makan gitu Yang pertama Cuman karena agak asin kan Sedangkan aku kan makannya mengurangi asin Iya Jadi menurut aku Ini lebih oke Tapi dagingnya enak nih Enaknya gimana Empuk Soalnya tadi yang pertama agak lebih kenyal ya Bener gak? Enggak Padahal mata aku yang ditutup Tapi suara aku yang keras ya mas Aku berasa Kenapa bener-bener terliak deh Gak tau Suara aku yang kenceng Ini Ini Kamu gak bisa gitu lah Tadi 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 yang tadi katanya bukan Yaudah deh aku awe deh Yaudah deh Yaudah deh deh itu kamu gak apa-apa Pusat gede amat Nih Ini kok basah banget sih Guna sih Aku gak kebagian sih Ini baru Mana Ayamnya gurih Empuk Tapi dia gak crispy Aku tahu ini Aku yakin tahu KFC original Kulitnya terbaik sih KFC original Dia gak crispy Ayamnya gurih Kalo KFC itu Kalo aku ya Kalo boleh sarani buat KFC Klee Kulitnya dibikin original Dalamnya Kayak yang crispy Kan sama single Engga Kalo yang crispy tuh kayak macam cabai-cabai gitu loh Cabai-cabaiき Kalo ini kayak di design untuk anak-anak gitu loh Kan gak terlalu pedes Emang Iya buat anak-anak enggak itu hanya kata-kata aja ibun tapi agak asin loh ini enggak enak yang ini aku suka yang ini aku suka gurih kalau aku secara pribadi aku menian yang sebelum ini berasa ayam junk foodnya iya sih memang kalau pakai nasi mungkin berasa cukup ya panas-panas tuh aku kasih 7,5 ibu nilainya aku kasih 7,5 ibu nilainya oke asik enak wala aku seperti melihat dunia bener nih bener tapi enggak tahu kan soalnya yang punya ayam gini emang cuma punya KFC doang hee iya bener tadi yang nomor satu kan gua bilang gua bilang ini aku bilangnya Burger King tadi MACD nilainya 7,5 gina 7 dan jawabannya KAM padahal gua suka Burger King loh kamu tahu kan kenapa aku bisa jawab Burger King jadi waktu itu yang kita mau nonton konser Selidion iya kan yang di Sentul nah waktu kita sebelum sampai ke hotel kan kita mampir tuh di drive thru beli Burger King nah udah gitu ayamnya persis kayak gini agak asin aku inget banget ini kayak sama kejadiannya kayak waktu itu gitu jadi aku langsung bilang itu adalah Burger King mohon maaf ya Burger King kan selera orang beda-beda cuman menurut aku waktu itu aku dapetnya kayak gini juga agak asin tapi kalo untuk ayam goreng aku sih paling suka Burger King gak tau kenapa tapi harus diakui ini begitu dingin aku gak bisa mendeteksi bahwa ini adalah ayam goreng kesukaan aku mungkin karena dingin kali ya iya kalo lagi anget weee abis dua potong yang kedua ini tadi kita agak kaget aduh mohon maaf nih mohon maaf nih aku tadi kulitnya aja aku ini beda kali yang ini kok bagus yang ini kok kulitnya begini sih tapi ayam sama ya yakin ya gua nebaknya aduh mohon maaf ini yang ayam goreng abang-abang itu tau gak sih yang suka apa fried chicken gerobakan ya yaa yang kayak di minimarket minimarket depan gitu ya depan-depan minimarket ya gua kamu nebaknya itu gak tadi kayaknya macam-macam yang depannya es gitu dah iya kan mohon maaf mohon maaf bukan gak enak mungkin ada pecintanya tersendiri tapi kalo untuk lidah aku sih gak kena weee terimakasih kinos iya ampun ini kok cuma satu kan udah abis kok bisa abis siapa yang ngebisin kok babak bundur sama kita iya tadi aku mcd nebak mcd iya kan iya kan lagi-lagi tadi aku bilang rasanya kok agak flat ya mungkin karena dingin kali iya mcd nah kalo ibun ini ibun ini lebih suka mcd ya 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 selamat menikmati